Mulai sekarang kalau kalian duduk di belakang mobil tetap harus pakai safety belt guys Kalau nggak kayak gini kejadiannya Kadang-kadang orang itu pakai safety belt di mobil cuma yang duduk di bagian depan doang biar nggak ketilang Padahal sebenarnya duduk di bagian manapun mobilnya itu harus tetap pakai safety belt Karena yang harus diperhatikan kalau terjadi kecelakaan itu adalah momentum guncangannya Kalian lihat perbedaannya yang ini pakai, yang ini nggak Lihat efeknya itu ke depan juga guys Pengendara di depan itu justru ketimpa sama bangku dan berat badan kalian Yang tadinya musuhnya seenggaknya satu aja selamat tapi dua-duanya malah nggak selamat Karena terjadi dorongan maka beban yang bertambah itu akan secara signifikan naik Karena seiring dengan gaya gravitasi yang diterima Misalnya kalian berat badannya 55 Ketika terjadi kecelakaan dan ada momentum dorongan beban Yang akan kita tahan itu bertambah sekitar 75 kilo jadinya Jangan cuma gara-gara satu orang nggak pakai, jadinya semua jadi beban Jangan lupa Terima kasih telah menonton!